Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Sebelum saya mulai seperti biasa Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami Nah kalau untuk cara pemesanan ordernya seperti biasa Dengan menghubungi nomor WA saya Hanya 1-0851-5652-5902 Itu di deskripsi video sudah saya tuliskan nomor WA-nya Dan rekening saya pun hanya 1 dengan atas nama saya sendiri Roy Ardiana BRI ya om BRI atas nama saya sendiri Roy Ardiana Nah apabila selain di nomor WA tersebut Dan nomor rekening selain tersebut Mohon berhati-hati bertransaksi dengan mengatas nama kan toko kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Nah di kesempatan kali ini saya akan mereview predator kostum Predator kostum miliknya Om Heri yang dari Sangau, Kalimantan Barat Nah ini saya pinjam unitnya yang buat konten update stop terus review lebih jelasnya Terus tes hasil tes akurasinya Pokoknya sebelum kita kirim kita tata cek kondisi unitnya Terus kita coba ambil video testnya Untuk jarak jangkauan saya ya om Untuk jarak jangkauan saya kurang lebihnya 25an Tergantung di pemakaiannya Berapapun kalau di awalnya udah cross itu tinggal menyesuaikan saja setelah anginnya Ketua minis pertama tadi belum saja Ketua minis Punya 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 minis Yang dari Sangau Sangau Kalimantan Barat Semua dur kebeluk Tinggal pemakainya lah Tinggal ketenangan Punya simak sampai habis Jangan di skip-skip Sekalian saya terangkan singkat spesifikasinya Untuk model bentuk Terus Model stok yang lain Harga promo belnya juga Menjadi skip-skip Untuk memakainya Sampai menekan Semua spek Loba Bek hanteng Sudur geluk Untuk Kami memakainya itu hasilnya kita lihat unitnya ya ini untuk unitnya predator kostum yang warna oranye punyanya Om Heri popper lipat sekarang kita tata settingkan dengan magazinya invoice ini untuk invoice alamatnya Om Heri yang dari Sangau Kalimantan Barat salam dealer yang di Kalimantan mungkin cukup ya Om kita langsung saja dalam ruangan dan untuk setelan powernya ada di belakangnya tinggal dipoklek saja bersingkat waktu ya Om Heri nah kita mulai dari sini ya Om nah ini varian bocap 500cc ready stock banyak Om banyak varian warna agak silo Om panas sore hari ini juga ini bocap varian F8 silahkan masih ready stock banyak Om ini yang full CNC juga masih ready ini juga campurnya CNC tuh lihat efeknya masih ready stock silahkan kita langsung saja Om yang ke dalam ruangan ini Bulbup ini Bulbup ini Bulbup ini Bulbup juga masih ready stock ini Bulbup yang yang bertumpuk yang ini Bulbup 500cc ini juga yang ini buku monolat UD 38 kalau di stock yang varian Bluebup nya tinggal di infokan saja untuk harga promo ketersediaan stock pilihan variannya oh yang ini varian oboi moroder nah kalau yang ini varian moroder ya Om ini moroder tumpuk kalau yang sebelahnya ini kayaknya varian oboi nah kalau ini varian moroder monolat ya Om nah ini yang campur monolat yang modal terbaru sudah ada adapternya jadi kalau mau pasang regulator tinggal pasang Dread E18 nah ini banyak varian dan stock gak muat tempatnya Om yang ini varian moroder ini moroder yang tumpuk kalau yang itu yang monolat tinggal di infokan saja untuk ketersediaan stock nya terus yang ini predator kostum varian varian nya juga kalau yang ini predator taktikal masih ready stock juga ya Om yang ini lipat dan non lipat juga tinggal di infokan untuk ketersediaan stock nya yang lain Om banyak stock Om gak muat tempatnya kita langsung saja untuk mempersingkat waktunya Om kita langsung saja Om untuk melihat apa mereview unitnya ini untuk unitnya kita langsung saja nah ini Om tadi unitnya punya 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 Om Heri yang dari Sangau Kalimantan Barat ini untuk unitnya Om Heri dari Sangau Kalimantan Barat nah untuk predator kostum yang warna oran emas ya Om popor lipat ya sebelum saya mulai seperti biasa barangkali ada yang ingin mengikuti kegiatan saya selain di YouTube ya Om itu Instagram saya Ardian Spot channel dan Facebook saya Ardian Spot di deskripsi video semua sudah saya tuliskan itu ya Om terus untuk nomor WhatsApp saya juga hanya satu nomor toko ya Om terus untuk nomor rekening saya sendiri pun hanya satu atas nama saya sendiri Roy Ardiana BRI ya Om sampai ya kita langsung saja untuk menjelaskan singkat spesifikasinya untuk varian predator kostum varian predator kostum nah kita mulai dari popornya ya Om ini untuk popornya ini popor CTR maju mundur dan lipat ya Om ini lipat lipat dan non lipat tergantung apa ya varian yang ini yang disebelah kanan kiri ya Om disebelah kiri kamera ini varian lipat eh ya varian lipat atau juga yang non lipat tinggal diinformasikan saja untuk ketersediaan stoknya nah terus untuk perbedaannya antara lipat dan non lipat itu apa sih Om sama saja untuk masalah speknya yang membedakan itu di modal beli mounting lipatannya ini Om kurang lebihnya 400 ribu untuk selisih harganya cuma beda di mounting lipatannya engselnya itu ya Om untuk harganya kalau masalah spek sama saja variannya sama terus kita langsung lanjut lagi popor tadi model CTR ada yang model canggul juga tinggal diinformasikan saja semua CTR maju mundur ada yang model segitiga ada yang model canggul tinggal apa ya dipongasikan saja untuk ketersediaan stoknya terus kita maju lagi ke depan ini chamber sistem magazine dan single shoot ya Om ini sistem magazine dan single shoot pengerjaan CNC semua terus maju lagi ke depan laras 60 cm sampai 65 cm tergantung ketersediaan stoknya ya Om untuk larasnya terus serombongnya nah ini serombongnya serombong UD 22 ini serombong UD 22 terus yang di sebelah kiri gak ada kegiatan apapun ya Om yang di sebelah kiri terus kita langsung balik saja untuk mempersingkat waktunya nah ini untuk baliknya tadi sudah dijelaskan untuk mountingnya juga sudah ya Om terus kemana ya lantuk lagi ke depan nah seat lever cancel kokang ada di sebelah kiri ya Om cancel kokangnya tak cobot tak bungkus cancel kokangnya ada di sebelah kiri ya Om untuk cancel kokangnya ada di sebelah kiri ada di kanan juga ya tergantung keterangan stok tinggal diinfokan saja terus seat lever di sebelah kanan safety lock ya Om safety lock drinker mat nya terus maju lagi ke depan ini pengisian mini kupler jantan tinggal colok ke semua jenis pompa ya Om tabung 500 cc terus apa mana ya Om penambahan ruang palpe ekstensi penambahan ruang ledak lah istilahnya ya Om terus manometernya nah ini untuk manometernya ada di bawah ya Om nah ini untuk manometernya terus untuk setelan trigger nya setelan trigger ada di dalam ya Om ini harus dicopot dulu untuk rail apa ini namanya rail 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 bawahnya ya Om ini dicopot rumah trigger nya setelanya gitu tinggal di setelin aja bautnya gitu Om soalnya di pengiriman kadang itu dari sini udah kita tata setting cek kondisinya di kokang bukepena tapi sesampainya disana ada yang di kokang gak mau nyangkut hammer nya jalan atau loss atau bagaimana itu tinggal di setelin aja Om soalnya namanya guncangan di jalan trigger itu suka turun ya ini Om dibanting-banting ya Om trigger itu suka jelok turun gitu tinggal di setelin aja setelannya gitu Om biar naik lagi nyangkut ke hammer nya Om hammer nya itu kan di dalam sini Om jadi trigger cantolanya ini tinggal biar nyaut naik lagi ke atas biar nyaut lagi ke hammer nya kalau ingin setelin power nya setelan power nya ada di dalam semua tinggal di copot dilihat kondisinya kurang naiknya tingginya seberapa gitu Om untuk masalah trigger nya terus kalau untuk setelin power setelin power tinggal dilipat aja Om tinggal dilipat saja setelin power nya ada di belakang kalau ingin setelin power nya setelin hammer setelin angin ini di belakang tinggal dilipat saja terus untuk mungkin singkat spesifikasi nya kurang lebihnya cukup ya Om untuk model bentuknya ya tinggal di informasikan saja untuk varian nya gitu ya Om untuk model bentuknya terus ini dalamnya menggunakan besi baja per lokal premium ya Om untuk dalamnya terus untuk tabung nya tadi 500 cc max pressure tetap saya merekomendasikan nya 2800 PSI ya Om untuk max pressure nya terus jumlah sud kurang lebihnya 80 sud bisa kurang bisa lebih tergantung di setelan hammer kita atau setelan power kita terus untuk jangkuan nya ya Om untuk jangkuan nya kurang lebihnya 40-50 meteran sampai 100 meter bisa lebih bisa kurang tergantung yang kita nya yang pegang gitu ya Om intinya sebelum kita kirimkan kita tata setting maksimalkan apa ya jatuh mimis nya cross nya dan sebagaimana kalau semakin jauh ya tinggal di settingan kita kekuatan angin nya juga kan banyak faktor terus angin sepunya ya tergantung kita lah sendiri yang otak hati gitu ya Om sepukanya door gebluk tinggal pemakainya lah intinya Om jangkauannya sudah mas presurus sudah ambil sudah semua ya Om kurang lebihnya untuk singkat spesifikasinya seperti tadi ya Om terus kita kalau untuk apa ya varian warna bentuk seperti di kiri ya Om untuk varian warna banyak varian popor nya juga tinggal di informasikan saja untuk ketersediaan stop nya ya Om terus ada juga yang non lipat seperti ini nah ini non lipat ya Om ini non lipat ya seperti ini kurang lebihnya barangkali barangkali ada yang ingin melakukan order ya Om nah ini yang varian non lipatnya bedanya awas ya Om antara lipat dan lipat sama saja ya Om yang membedakan cuma tadi di model beli mountingnya ya Om beli mounting lipatannya seperti ini kalau tinggal beli mountingnya kurang lebihnya 400 ribuan ini untuk predator kostumnya ya Om silahkan barangkali ada yang minat atau yang melakukan order ini yang varian non lipat terus apa mana ya ini tadi sudah oh ya kalau untuk finishing nya untuk varian predator kostum kita finishing nya menggunakan apa ya anode sun blessing ya Om jadi semakin hidup warnanya dan semakin kuat seperti warna emas juga seperti ini ya tergantung di ketersediaan stok kita soalnya kan ada yang banyak minta warna glowing warna apa-apa gitu ya tinggal di infokan saja gitu loh segeser lagi ini untuk varian predator kraken nya juga masih masih ready banyak Om telah selalu meredikan stok untuk predator kraken nya yang bisa PNP regulator ya Om dan tabung bocap jadi ini tinggal dicopot pasang ganti tabung bocap langsung slip look and play gitu ya Om tiga pemasangan nya gitu untuk yang varian predator kraken nya ini ada ya ready non lipat lipat terus yang menggunakan tabung titanium juga ready saya menggunakan tabung titanium ini ini yang menggunakan tabung titanium juga ready stock kalau yang tadi tabung nya Dural ya Om ini ada yang lipat dan non lipat tinggal di infokan saja untuk ketersediaan stoknya ya Om banyak varian pilihan banyak meredikannya terus selanjut lagi untuk yang apa ya predator kraken sudah nah ini juga ada bocap efek nah ini bocap efek 500cc yang nah tumpu yang ini Om nah rata jelas nah ini bocap efek 500cc yang menggunakan popor sonokling ya Om nah ini popor sonokling kita bikin cuma 2 unit yang pakai popor sonokling iseng-iseng aja Om soalnya lumayan mahal popornya bahan kayunya gitu Om ini juga ready stock terus ini chambernya juga kita mengerjakannya menggunakan mesin CNC untuk chambernya supaya kalau masalah akurasi lebih tinggal pemakainya lah intinya Om varian bocap 500cc varian bocap 500cc juga ready stock tinggal di infokan untuk perihal model-model bentuk dan lainnya ya mungkin cukup ya Om untuk untuk singkat spesifikasinya predator kostumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas atau ingin tanya update stock yang lain ya tinggal di informasikan saja nomor whatsapp toko ada di deskripsi video terus mungkin mungkin cukup dari saya salam sehat selalu salam sejahtera semoga selalu diberi keselamatan salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel terima kasih